Halo malamannya, kembali lagi di Balak Motor TV Youtube Channel Dan saya Didit Lufo, sekarang sedang berada di sirkuit Mijen, Kota Semarang Tepatnya pada gelaran round ke-3 Super Challenge Supermotor Race seri Kejunas 2024 Ini bakalan seru banget Dan kita akan belusukan pedok, lihat pesertanya siapa aja dan motor-motornya seperti apa aja Karena motor-motor supermotor itu pasti kece-kece banget kan Ayo kita langsung aja, pantangin Dan kita sekarang sudah masuk di area pedok Ini kembali lagi nih Langsung, sehat mas? Alhamdulillah sehat, kok suaranya agak bindeng? Halo, bindeng Murat berusaha lama Masih kenapa absent kemarin? Karena saya di seri 1 Saya dapat poin di acara drag pack di acara Hydron Harley ya? Iya, drag pack Harley Makanya saya kemarin dari awal tahun sudah minta izin sama bos Bapak Mario untuk Absen dulu? Seri 2 mungkin saya absen karena ada poin gitu Terus berikutnya di ACC Terus saya Alhamdulillah dapat tiket untuk nanti mengikuti kejuaraan di Thailand Drag? Iya Harley? Iya Mau nyoba disana lah atmosfernya seperti apa gitu Intinya pengen belajar disana juga Di dunia otomotif ini kan drag pack yang populer kan di Thailand Apalagi di dunia Harley ini di Indonesia baru awal-awal mulai Dan pastinya dengan adanya pesertanya animo agak panas Makanya kemarin saya coba untuk adrenalin drag pack Dan seru banget karena menggunakan motor Gede Gede Posturnya yang tinggi itu depannya Biasa pakai touring tapi ini dipakai drag pack Siap-siap Dan sekarang MCK ada lawannya lagi Ya kalau saya sih fokusnya di freestyle Kalau untuk balapnya ya fun-fun Fun-fun Menang itu bonus berarti Iya Pokoknya yang penting selamat terus berkah lah Intinya gitu sih Amin Siap Sampai ketemu nanti di drag ya Sukses terus balap motor net mas Didi Tulutvo gaspol Iya mas ya Dan kita lihat disini ada siapa Ada Renaldi Rere Pradana Dia sedang diwawancari oleh Tim dari Jarum Renaldi Pradana Ini menggantikan Farudila Adam Yang absen di sehari kali ini Karena Dapat sanksi dari ini Karena insiden di mana Insiden di Tasikmalaya Kita lihat Diwawancara Dia memacu Memacu semua motor Tunggangan dari Farudila Adam Lihat Disini Ada KLX Sepertinya Ini ada KLX Lalu ada Yamaha WR Ada juga Yamaha atau Apen ya Nanti kita cek Di sebelah sana Ada dua Keren banget 6 part squad Sumber Barokah Untuk motor KLX nya sendiri Ini digeber sama Rayno Jadi Yang tiga ini Yang digeber sama Si Rere Menggantikan Siapa? Farudila Adam Ayo kita bergeser dulu Nanti gampang kita Kalau ketemu lagi Kita wawancara Ini ada pasukan Fantim Potato Dan Ternyata 195 Aksa Liham Balapan Supermoto Oke Pertama apa? Berapa kali? Pertama kali Balapan Supermoto Kita lihat nanti aksinya Nah ini Beberapa kali Cuma kemarin Tasek bentrok MP ya Karena ngawal Anaknya juga Sip Ikutin nama Supermoto Ini Enggak Oh yang ini Sip Ini Yang satunya Si Aksa Sip Cama 4 Serang 4 serangnya punya Doni Oke Siap Ditunggu nanti aksinya Oh ini ada Benda CRF Atau 2 Di sebelah sini ada Rabani Putra Mandiri Dan kita bersama dengan Mas Anton Kliwon Kliwon lagi Kliwon lagi Mas Ini motor siapa aja Jelasin dong Yang ini punya Jantra Irmawan Bersama bosnya Siap Yang ini Herjolukito Alias Andreas Lukito Harjolukito rumah sakit Terus Mas Ini Benaya Farel Benaya Farel Yang itu Andreas Lukito lagi Andreas Lukito lagi Untuk punya bosnya Langsung Busat Bosnya Bosnya 2 ya berarti ya Iya motor 2 Oke siap-siap Ini motornya Full kanapan GDT Yang 3 Yang trail ya Yang trail WR ya Ini termasuk Sama 3 BR CBR CBR Ini basic CRF CRF Belum pernah pegang Jadi lupa nama Ini pembalapnya Lukito dan Hermawan Andreas Lukito Harjolukito Harjolikito Eeeh 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 Wuhh Long pacitan Gek Aduh Aman gak Sukses ya Aman Siap-siap Gaspol Jadi motor-poternya Selain WR Ada juga CRF CRF nya nanti Ditunggangin Sama Varel Benaya Dan Andreas Lukito Kali ini juga Mencoba Untuk Mengeber Motor FFA Motor Special Engine Ini KTM Jadi KTM Uh Sanggar Mampukah Andreas Lukito Berbicara Memaju Mengeber Motor KTM Nanti kita lihat Jangan lupa Untuk pantengin juga Untuk live streamingnya Di Balap Motor TV Youtube Channel Kita bergeser Disini ada Pasukan PRB 107 Untuk Pembalapnya sendiri Sekarang Sedang Apa namanya Briefing Ini PRB 107 Ini Kelasnya Junior Sama ini Untuk Pembalapnya Pembalapnya sendiri Ada Satria Handika Dan juga Ada siapa lagi Tadi Dava Prayoga Kalau gak salah Ini tim asal Wonosobo Timnya Prabahadi Prabahadi merupakan Mantan pembalap Dulu aktif Balap Ini Basicnya Dari CRF Yang itu Ini ada Sejati BS Racing Team Jadi untuk Tim-tim yang bertarung Di ajang Supermoto Itu memang Tim-tim yang Fokusnya Di Supermoto Ada beberapa Tim yang ada Balap di Astro Tres Misalnya Dia juga Balap di Supermoto Kita intip-intip Motor-motor Ini KLX Basicnya Jadi KLX WR CRF Semua Tarung Di sini Ini penampakan Para rider Ada Pak Haji Momo Ada Jandra Hermawan Ada Kepiki Ada Maliki Ada Osama Ramadan Ada Benaya Varel Ada Archi Ramiro Ada Rehan Lapendos Ada Andreas Lukito Di sini Semua Sedara-sedara Ini kita Nggak ngerti lagi Pada bahasnya Apa Oke Disalim juga Disana Sedara-sedara Dan Ini ada Pasukan PT Agung Selamet Hartono Ini ada Ilvan Ardiansah Oh WB Tim ini PT Agung Selamet Hartono Oh Sama Tenggata Sekarang ada Motor YMH-nya juga Kebaletnya Siapa ini Yang Geber yang ini Kalau yang FFA-nya Ini Ada Irvan Ardiansyah Mantan Pembalap Motokros Lalu Jadi pembalap Rotres Dan Sempat bertarung Di ajang Asia Rotresing Championship AP250 Serta Supersport 600 Dan Sekarang Dia mulai Ikut serta Dalam ajang Kejurnal Supermoto Dan disini ada Tommy Salim Giri Salim Salim Roder Dan juga Irvan Ardiansah Lagi Gendu-gendu Roso Mas pernah Satu bendera Soalnya Sampai sekarang Oh iya Oh iya Yang MNX NBN Dan Lokal Hero Tapi latihannya pakai Underbone Saksinya Tunggu depan Om Ikut LFN Ikut meramekan Motornya Mama Bapak Sekalian turun tangan Oh Bapak Turun tangan Juga Siap Siap Tunggu Teras Duh Kristal Kristal Dan kali ini kita lihat Motor-motornya Ini ada Motor FFA Lalu ada motor Trailnya FFA itu Menggunakan motor Special Engine Untuk trailnya Sendiri Dia menggunakan motor Berbasis Motor Produk Masal Motor harian Ini Yamaha WR Penggangan dari Tommy Salim Kalau Giri itu Pakainya CRF CRF sorry Karena Giri Salim Masih Masuk dalam Squadnya Astra Honda Racing Team Ini Honda CRFnya Garapan dari Mas Chio Yang pakai topi Yang segini Yang Ini ya Mas Chio Ikuan Chio Dari Jakarta Ini Cukup kencang CRFnya Ucapannya Ada risetan terbaru Juga Ini kita deketin Kabarnya Ada risetan terbaru Mas Chio Benar gak? Risetan terbaru gak? Bibi Ini aja yang botak Ada risetan terbaru gak? Untuk CRF Kalau untuk CRF Tanya yang gini Yang ahli Bibi Yang terbaru Yang terbaru apa ini? Yang terbaru Yang terbaru Pistonnya baru Pistonnya baru Oke Yang jelas Kenceng lah Lebih kenceng ya Insya Allah Insya Allah Oke kita tunggu lah ya Mas Chio malu-malu Di sini juga ada tim tes 75 guys Ini tim sekolah balapnya Salim Brother Ini 32 pembalapnya Itu ada Kiki Arangka Kalau gak salah Kalau gak salah Ada juga 58 Oke siapa yang tahu Siapa yang geber Boleh-boleh lah Corret-corret di kolom komentar Oke di Pedoc juga disediakan Alat untuk ganti ban Dari Cengsteen Dari Petra Tenggara Lalu kita bergeser disini Ada pasukan SKM Well Ada Bung Rino Sanjaya Well oke ya Well Kita lihat ini motor-motornya disini Ini ada motornya Bung Rino Sanjaya Dan juga Motornya Sang Junior Ini tim-tim dokumentasi Andal Indonesia Ada kasnya Ada timnya SGM Jadi untuk konten-konten di SGM Yang bikin itu Mas yang ini Kalau yang ini nanti Lihat konten-kontennya Di Supermoto ini Di timnya Super Rider ya Super Rider Sama Irfan ya Oke Oke dan beberapa yang lainnya Oke Siap Iya Kita bergeser Seberangnya disini Ada Pedocnya The Brother Oke Ada Yasin Soma Dan juga Maliki Soma Oke Siap Masuk angin Ternyata masuk angin Kok gak dikerok Kok gak kuat dikerok Sakitnya Sakitnya itu ya Siap Oh menin ditato Ini di tasik Berdua ini Sangat berkuasa di kelas FFA Kita lihat saja nanti Apakah bakalan lanjut berkuasa Kita tunggu ya Sejumlahnya ya Oke Ini Aman ya Siap Ini Motor-motornya The Brother Yang disupport oleh SGM juga Dan Ini ada tim Yohai Yohai itu yang tadi Yang kita ketemu itu Yang rambut Yang keribu Pedernya Y Racing Team Disini ada juga Ini Kyle Lake ya Ini Kyle Lake RC Ramiro Ternyata RC Ramiro Motornya Kyle Lake Saya kira dari kemarin itu Motornya itu CRF Ternyata Kyle Lake Ini Asli Ponoreok Ponoreok Siap Timnya Tim keluarga sendiri lah ya Tim family Si Tak kira kamu kemarin itu CRF Bukan ya Kyle Lake terus Kamu memang Kyle Lake ya Siap Siap Cuma Kali ini Berganti warna Geng hijau Saya ini Ketok Kawasaki Warna hijau ya kan Kemarin merah soalnya Kita bergeser Disini ada Tim Javad Bentur Ada Doni Tata Pradipta Dia ikut Satu dua Oh yang Dias Kumoro Jati Yang ini Ada FFA 450 Ada FFA 250 Yang ini Digeber sama Dias Kumoro Jati ya Tak kira motornya Satu Ada sendiri Ternyata Istimewa Dan kita lanjut Ini Ada pedoknya Tim Mana ini Gak ada nama timnya Yang jelas ini motornya Digeber sama Reha Aji Ada Disini aja Felix juga Dan ini ada Danang Utomo Ada Danang Utomo Disana Jadi Seri untuk Semarang Kali ini kan Gak ada bentrok Jadi Kemalapnya Banyak yang hadir Terima kasih Ini ada Ada PSMX Terima kasih Ini motornya Digeber sama Bima Dan kali ini Banyak motor Yang sedang masuk Di dalam Untuk Menjalani sesi Melatihan Dan Kali ini Kita bergeser Di pedoknya Juregan Trail Wonogiri Ini ada Dua motor M Saki Sama Davin Cemplon Ini motornya M Saki Yang 450 Jadi yang Trailnya sendiri M Saki Sedang menjalani Sesi Latihan Wah ini Keren banget Senalpot Terimewa Dan untuk kotor tunggangan Davin Ini basisnya Kaliq Sepertinya Dilihat dari Framenya Kaliq Ini ada Plawik MX Kita geser lagi Ini adalah motor tunggangan Dari Abah Haji Momo Harmono Dan juga Sang putri Jini Harmono Mereka bertarung Di kelas Apa namanya Master Ini kalau di kelas Ini apa namanya Di rotas X Trader Nah ini motor tunggangan Dari Wawan Tembong Yang kita ketemu tadi Awal-awal Orangnya sedang menjalani Sesi latihan Kita masuk bersih Di area Area Bima Racing Team Songolas Weh ada Mas Agus Setiawan Apa Kelas Master ya mas Oramelu mas Oramelu Penuh po Oh gak ada motor Tadi saya tengok Tadi nyeteng motor Oh nyeteng ini Ini motornya Aljitra Yang Gastrack masih main Masih Oh Yang gak Rotas yang belum ya Iya Rotas belum Mahkota Sultan Racing Team Ini ada 196 Oh sorry 38 yang ikut Cuma saya kurang paham ini siapa yang ditarungkan Dan kita lanjut lagi ini Ada CRF Orner Racing Way Berarti komunitas ini mas Timnya komunitas Komunitas sendiri Siapa pembalapnya mas Siapa mas Siapa mas Pembalapnya siapa Pembalapnya itu Dika Mahardika Oh Oh ini komunitas juga ini Iya Oke Satu-satunya pembalap komunitas Ini dari Cuma Oh pembalapnya Timnya yang komunitas Tim Surabaya mas Surabaya Tasik ikut Tasik Tasik Enggak Nanti rencana Ini baru ikutan seri ini Baru ikutan seri ini Tahun kemarin Ikut di seri Surabaya Satu Finalnya itu ikut Oke Oke Apa balapnya ini tetap sama Bukan Kipunya belum pake Mas Dika Sekarang Mas Dika Asli Supermoto atau Road Race Supermoto sama Road Race Oh main dua-duanya Siap Siap Satu-satunya tim komunitas ya mas Siap Oke thank you ya mas Sukses ya Dan ini ada Sejati BS Racing Team Sepertinya tadi kita udah kesini ya Ini ada KLX Selamat 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 Selamat